hai oke kali ini kita akan menginstal audacity dan mendownload di Google Oke kita masuk ke Google dengan audacity download jika sudah ada tampilan audacity website seperti ini klik saja Hai kemudian kita pilih download dengan sistem operasi Windows Mac saya menggunakan Windows jadi klik Windows Tunggu sampai proses download berjalan kalau tidak ada klik saja pada direct link nah ini hasil tampilan folder untuk menyimpan audacity 64bit kita tunggu proses download selanjutnya klik saja pada hasil download dan klik dua kali dan klik bahasa English kemudian next kemudian ini menerima dan kita simpan di folder C program file audacity kemudian next create desktop dan install kita tunggu proses instalasi jika ada informasi seperti ini klik saja next dan klik pada launch audacity untuk langsung menampilkan software audacity klik finish kita tunggu proses menampilkan software audacity nah inilah tampilan software audacity untuk mereka audio klik Don't show this again untuk saat menampilkan tidak ada akan muncul welcome to audacity klik Oceh Oke kita akan merekam audio di audacity cek 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 ini suara dari audacity menggunakan mic kondensor tes 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 oke setelah membuat audio saatnya kita men-export file rekaman audio tersebut klik file klik export es mp3 wos express audio saya biasanya menggunakan mp3 kreis port simpan file di folder yang kalian ingat contoh saya menyimpan di file musik dengan nama audi tes oke klik set nah selesai ini adalah tampilan dari save audio record untuk edit metadata take kalian bisa menambahkan artis atau track title atau album atau track tahun genre atau komen kalau saya tidak digunakan jadi klik saja oke oke proses export setelah selesai kita lihat hasil rekaman suara dari audacity menggunakan mic cek 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 ini suara dari audacity menggunakan mic kontensor tes 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 oke kita akan menginstall oaudi audacity klik kanan dan install kita menuju ke kontor final program and features kita cari audacity klik audacity klik install klik yes dan tunggu proses install audacity klik ok maka proses install sedang berlangsung nah jika berhasil audacity telah di install nah jika berhasil audacity telah di install selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati